Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din La khawla wa la kuwata ila billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Maba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun Oleh karena itu mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salwa dan salam semoga tercurah keharifaan baginda Rasulullah Nabi yang kita rindukan syafa'atul ultimanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang tentu dengan harapan Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Diberi rahmat Dimudahkan rezekinya Dan berkah hidupnya Cukup baca Solawat Ad-Rikni Sepuluh kali Pagi dan sore Satu menit dalam hidup anda Sehari semalam yang diberi waktu selama 24 jam Akan menjadi sesuatu yang luar biasa Jika dalam hidup anda Menggunakan satu menit itu Untuk membaca Solawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Apalagi jika membaca lebih banyak lagi Menggunakan menit-menit anda untuk bersolawat Akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa Dalam hidup anda Mengapa tidak? Karena satu menit Waktu yang anda gunakan untuk bersolawat Ad-Rikni Bisa digunakan untuk bersolawat sebanyak 20 kali Padahal satu kali saja bersolawat Maka akan dapat 10 salam dari Allah SWT Apa yang dimaksud Dengan salam dari Allah Yaitu tambahan rahmat dari Allah Dilebarkan Rezekinya Dimudahkan Urusannya Dan Dibuat mudah Dalam segala kehidupan anda Itulah yang namanya Rahmat Lalu seperti apakah Amalan Solawat ad-Rikni tersebut Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Wassalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biadi Kodokod Khailati Ad-Rikni Ada pun artinya Rahmat Dan sejahtera Semoga dilimpahkan Kepadamu Wahai junjunganku Rasulullah Sallallahu Aleyhi wassalam Peganglah tanganku Sangat sulit Sekali upayaku Maka Temukanlah aku Itulah arti Dari Solawat ad-Rikni Menurut Gus Hakim Bin Sheikh Masduki Ibn Lasimi Cukup dibaca Sepuluh Kali Usai Solat Maghrib Dan usai Solat Subuh Jadi Sangat ringan Sekali Jika kita Ingin Mengamalkan Solawat ad-Rikni Agar kita Diberi rahmat Dimudahkan Rezekinya Dan berkah Hidupnya Cukup Baca Sepuluh Kali Solawat ad-Rikni Setelah Selesai Solat Subuh Dan setiap Selesai Solat Maghrib Cukup Sepuluh Kali Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan ini Bermanfaat Bagi kita Bersama Dan Menambah Keberkahan Hidup Kita Akhirul kalam Bilahi taufik Wal hidayah Wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh